PEMBICARA 1 Jadi sampai sekarang juga PTP sudah mulai mengambil lagi tanah masyarakat di sekitar itu dengan dibantu oleh aparat. Pengaduan ke DPR RI bukan tanpa alasan. Pasalnya masyarakat terancam terusir dari tanah yang telah mereka kelola secara turun-temurun. Rencananya PTPN2 akan membangun kawasan perumahan di tanah pulaya tersebut. Ini kan ada pengalih fungsian dari yang harusnya untuk perkebunan, sekarang untuk jadi perumahan. Nah ini kan bisa saja terjadi menabrak aturan yang ada gitu. Rencana perusahaan perkebunan milik negara ini membangun perumahan dengan berdasarkan sertifikat hak guna usaha dinilai telah melanggar pasal 28. Undang-undang nomor 5 tahun 1960 tentang agraria. Pasalnya hak guna usaha hanya dapat dipolah untuk usaha pertanian, perkebunan, dan perikanan. Selain itu PTPN2 juga telah melanggar PP nomor 40 tahun 1996 pasal 17 karena sejak tahun 2009 tanah tersebut tidak dimanfaatkan atau terlantar. Sesuai dengan PP10 2011 seharusnya dicabut karena itu diterlantarkan. Yang disebut dimanfaatkan tanah itu adalah tidak sesuai peruntukan kan. Dari mulai Fairfresh, ada kemudian MOU, antara kedua perusahaan BUMN tadi, kemudian dibentuklah dua anak perusahaan sebagai perusahaan pelaksana. Jadi pelaksanaan ini bukan serta merta datang, memang sudah direncanakan jauh hari sebelumnya. HGU diberikan kepada PTP, PTPN gitu ya, sebagai perkebunan, datang PTPN itu malah mengalihkannya ke menjadi perumahan dan bekerjasama PT Perumnas. Ya ini aneh saja gitu loh, jadi ngapain dikasih HGU kepada PTPN? Tim Liputan MNC Media melaporkan.